Seorang dosen Universitas Indonesia UI bernama Basari terjatuh dari motornya di kawasan Beji, Depok setelah ditendang oleh pelaku berinisial T. Kini, pelaku berhasil diamankan kepolisian resor Metro Depok di kediamannya di kawasan Mampang pada minggu 19 Maret. Dari keterangannya, pelaku mengaku kesal dan tak terima disalib oleh korban. Kabar penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Ahmad Fuadi. Dia mengatakan peristiwa ini bermula ketika pelaku merasa tidak terima disalib kendaraannya oleh korban. Ahmad menuturkan pelaku juga merasa kesal karena kendaraannya terserempet dan meninggalkan lecep saat disalib. Sehingga pelaku pun menendang motor korban sebanyak dua kali hingga terjatuh. Akibat tendangan pelaku, korban mengalami kecelakaan hingga harus dirawat karena menderita luka di bagian wajah dan tubuhnya. Lebih lanjut, Ahmad menurukan pelaku T terancam di jerat pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan penjara 8 tahun. Sebagai informasi, peristiwa ini terjadi di kawasan pintu keluar Tol Beji pada Rabu 15 Maret sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara pelaku berhasil diamankan di kediamannya kawasan Mampang, Pancoranmas pada minggu 19 Maret. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti yang digunakan pelaku saat mencelakakan korban, yakni kendaraan Honda PCX beserta pakaiannya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.